Bungkar gedok Lu Cintaluna net tertemui kejanggalan tempatnya operasi plastik yang jelas dia Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Berkali-kali jalani operasi plastik, sosok Lu Cintaluna kini tengah menjadi sorotan Apalagi dirinya mengaku melakukan operasi plastik di Busan, Korea Selatan Namun baru-baru ini netizen menemukan dugaan bahwa Lu Cintaluna sebenarnya operasi plastik di Thailand Dugaan tersebut setelah Lu Cintaluna membagikan video dengan latar sebuah gedung pencakar langit Meski lokasinya dituliskan di Busan, Korea Selatan Gedung pencakar langit di belakang Lu Cintaluna dikenali sebagai Kicitlom, Petsha Buri Gedung pencakar langit tersebut merupakan salah satu hotel terkenal di Bangkok, Thailand Min, LL operasi di Thailand ternyata bukan di Korea Tulis seorang netizen kepada akun gosip at admin IG Taiman yang dibagikan pada minggu 31 Juli Namun ternyata dugaan tersebut bukan hal yang baru untuk netizen yang lain Banyak hal yang membuat netizen curiga apabila Lu Cintaluna melakukan operasi plastik di Thailand Emang di Bangkok Min itu si Melly Bradley kan lagi di Bangkok juga ngenterin kliennya operasi yang ternyata satu dokter juga sama si LL Terus ketemu juga dong di RS nya komentar akun netizen Emang di Thailand kok itu keliatan banget pas dia jalan-jalan juga Di Korea kagak ada motor bebek parkir bejibun Pecinta Drakor pasti sudah hafal tapi yang jelas ops Dia gak pernah gagal balas akun netizen Sebelumnya Lu Cintaluna mengabarkan baru menjalani operasi leher Netizen pun penasaran seperti apa suara baru Lu Cintaluna Yang belum diungkap ke publik Tak puas bergaji rahang dan potong leher Lu Cintaluna kembali jalani operasi ganti kulit Mohon doanya Lu Cintaluna kembali mengabarkan kondisi dirinya setelah melakukan serangkaian operasi Melalui Instagram storynya Lu Cintaluna terlihat masih berada di rumah sakit Dalam salah satu postingan Instagram storynya Lu Cintaluna terlihat sedang berbaring di ranjang rumah sakit Lewat postingan itu artis 33 tahun ini memohon doa agar dirinya lekas pulih Mohon doanya ya nak Biar ratu kembali sehat lagi Kata Lu Cintaluna seperti dikutip dari Instagram storynya Rupanya setelah melakukan serangkaian operasi Pelantung lagu Jom Jom Manjalita ini belum juga puas Dengan penampilannya Lu Cintaluna mengungkap bahwa dia juga menjalani operasi ganti kulit Operasi apa lagi? Tanya Netizen melalui DM Instagram yang dijawab langsung oleh Lu Cintaluna Operasi ganti kulit jawab sang artis Sebagai mana diketahui bahwa sebelumnya Lu Cintaluna telah menjalani sejumlah operasi Untuk mengubah penampilan Mulai dari operasi gergaji rahang, potong leher, hingga operasi tulang ekor Pusing anak-anak pala ratu ini gak bisa abis-abis operasi sana-sini cunghatnya Maunya saingi Syahrini intip wajah Lu Cintaluna setelah jalani operasi plastik Sarang Dosa Selebgram Lu Cintaluna sempat berkuar-kuar akan menyanyi penyanyi Syahrini Yang juga istri dari Reino Barak Oleh karenanya Lu Cintaluna pun nekat kembali menjalani operasi plastik di luar negeri Kini Lu Cintaluna pun memamerkan hasil operasi itu ke publik unggahan di akun pribadinya Selebgram satu ini mengaku melakukan operasi potong leher di Korea Selatan Sebelumnya operasi tersebut ia lakukan untuk menghilangkan suara yang disebutnya kodam Operasi tersebut mengubah bagian tenggorokan atau menghilangkan jakun Tapi hampir seluruh bagian kepalanya diperban Rupanya Lu Cintaluna atau yang sering dijuluki Ratu Salome itu Nekat melakukan beberapa operasi plastik sekaligus dalam satu waktu Ratu Salome juga melakukan operasi plastik mengubah bentuk bibirnya Ia juga memotong bagian rahang serta tulang ekornya Kini selet 33 tahun itu tengah menjalani masa pemulihan Lu Cintaluna juga membocorkan wajahnya setelah operasi Ia menunjukkan bagian bibirnya mirip dengan Kim Jisoo alias Jisoo Girl Group K-Pop Blackpink Dalam postingannya itu pelantun lagu Bobo di mana ini memperlihatkan bentuk bibir barunya yang merah merona Kondisi Lu Cintaluna berangsur membaik Lu Cintaluna masih tampil dengan balutan perban hingga lehernya Bahkan wajah Lu Cintaluna terlihat masih bengkak Namun kini Lu Cintaluna sudah bisa menelan makanan Meskipun makanan tersebut hanya labubur Tetapi Lu Cintaluna masih terlihat berhati-hati saat membuka mulutnya Untuk makan berbeda dengan sebelumnya Lu Cintaluna terlihat sangat tersiksa Lantaran lehernya terdapat selang setelah operasi sehingga ia kesulitan Untuk makan dan juga bicara Pada akun TikTok pribadinya Lu Cintaluna juga membagikan potret dirinya yang tengah berjoget Ia terlihat kondisinya sudah baik walaupun wajahnya masih dibalut perban Tak hanya itu aksi joget kayang yang diunggah di laman Instagramnya berhasil mencuri perhatian Meski masih dalam balutan perban namun tak menjadi halangan untuk Lu Cintaluna Untuk bisa berjoget dengan heboh Sarang dosa beraksi kembali ya na Anak ingat gak boleh seperti itu sama ratu sembilan nyawa Tulis Lu Cintaluna dikutip dari Instagram pribadinya Sejumlah artis TikTok ikut memberikan komentar diunggang tersebut Mulai Gina Ayubi sampai Holafadlan Ratu ujar et Holafadlan Nah kan pak kabarnya sayang ungkap et Gina Ayubi Mau buat vlog langsung stop dulu ngakak tulis et Farida Nurhan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!